Sekolah Menengah Atas Pahlawan Tohal Kota Bandung melaksanakan pembelajaran tata muka terbatas setelah selesainya vaksin kedua dilaksanakan sebagai dukungan pada pelaksanaan PTMT di sekolah. Pelaksanaan pembelajaran tata muka terbatas di Sekolah Menengah Atas Pahlawan Tohal Kota Bandung berjalan dengan tertib. Sekolah menerapkan sesuai dengan regulasi pemerintah seperti menyiapkan tempat cuci tangan, wajib memakai masker, mengeluarkan mobilitas serta tidak berperumun. Sekolah juga melaksanakan pertemuan tetap muka terbatas 25% sampai 50%. Pertama ini disiapkan dulu fasilitas, sarana, apa-apa memadai atau tidak. Setelah diverifikasi ternyata memadai, dilihat dari sarana. Terus yang berikutnya PTM-nya masuknya di jadwal, hanya di awal itu 25%. Jadi kalau satu kelas ada 32% berarti satu kelasnya 8 orang. Nah kemudian satu bulan berikutnya, karena ada kemajuan, tidak ada yang positif, terus menjadi bertambah 50%. Meskipun di dalam perjalanannya, karena anak mungkin sudah nyaman di rumah 2 tahun, setiap hari ada yang tidak positif, tapi Alhamdulillah tiap kelas ada, itu pun terisi. Kalaupun satu kelompok ini, kelompok dua tidak lengkap, bisa digabung. Kalau pelajarannya sama. Nah kemudian disini juga untuk menghindari penyebaran COVID-19, di sekolah diadakan vaksin dua kali. Alhamdulillah respon dari anak-anak, dari masyarakat juga ada yang bergabung. Itu banyak yang dipaksin disini, baik ke satu, ke dua. Nah kemudian karena ada kemajuan lagi, kuas hari ini juga diadakan secara tetap muka. Meskipun dalam pelaksanaannya dari, berarti kan siswa harus mengisi kuota. Kadang kendalanya itu anak-anak tidak punya kuota. Nah yang tidak punya kuota, diarahkan ke lem komputer. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. WD Harian mengabarkan Hadas TV, Kota Bandung, Jawa Barat.